Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam Di masa kecil anda dulu Ketika saat musim buah mangga Apakah anda pernah Melempar mangga atau Menggunakan ketapel untuk Memetik buah mangga di kebun orang Ya, itu zaman dulu ya Kalau zaman sekarang mungkin Sudah gak ada yang seperti itu Malah kadang buah mangga yang jatuh pun Sekarang tidak ada yang mengambilnya Berbeda dengan zaman dulu Nah, seperti dalam Kisah misteri berikut ini Dimana seorang bocah-bocah ini Nekat memetik mangga milik Tetangganya, namun yang terjadi Sungguh mengerikan Hampir saja nyawanya melayang Nah, seperti apa Cerita selengkapnya, langsung saja Kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gara-gara mengambil mangga Nyawanya Riz Melayan Kisah ini terjadi sekitar tahun 2005 Plak Tangan mendarat di kepala Rizky Sakit tau Rizky memegangi belakang kepalanya Sandal baru nih Jangan diinjak Nanti kotor Minggir-minggir Seru Dimas kepada Rizky yang tengah Menginjak sandal yang baru dibeli ayahnya Duh, sandal sama kepala masih mahalan sandal Gerutu Rizky kepada temannya Main yuk, sambil jemput Ojak Ajak Dimas Mereka berjalan menuju rumah Ojak Yang berada di pojokan desa Hari itu masih terlihat cerah Meski matahari sudah nampak tergelincir ke arah barat Dimas dan Rizky berjalan terburu-buru Untuk cepat sampai ke rumah yang dituju Tak lupa katapel dan kelereng sudah mereka bawa Ya, hari ini rencananya mereka akan berburu-burung di sekitaran desa Kemana pun biasanya mereka selalu bertiga Karena memang sudah sangat akrab Dan teman sebaya sedari kecil sampai sekarang ini Jak? Kok Jak? Teriak mereka memanggil nama kawannya Sini di belakang Sahut suara dari arah belakang rumah Rojak woy, bukan Kojak Aku bukan bakso Protes dilayangkan Ojak kepada Rizky dan Dimas Yang berjalan menghampirinya Ada apa kesini? Tanya Ojak kepada kedua temannya Cari burung yuk Mumpung masih siang Sekalian jalan-jalan Ucap Dimas menerangkan maksud kedatangannya Ketapelnya rusak Belum dibetulin Jawab Ojak Ya sudah, gampang Tuh, nanti gantian aja Ucap Dimas meyakinkan Cabut Jawab Ojak singkat Dengan tanpa tujuan sebelumnya Mereka bertiga berangkat Menyusuri belakang desa Dan pekarangan warga Berharap bertemu dengan apa yang mereka cari Kemana lagi, Dim? Gak ada burung sama sekali Tanya Rizky kepada Dimas Karena sedari tadi tak menemukan barang yang sedang mereka buru Hah, kemana aja lah Senemunya jalan aja Dimas menjawab Tak terasa mereka sudah di ujung desa Ke desa sebelah aja yuk Siapa tahu aja ada Usul Ojak kepada kedua temannya Untuk sampai ke desa sebelah Mereka harus melewati tanggul pematang sawah Yang cukup besar dan lebar Yang memisahkan kedua desa ini Setelah sampai mereka langsung memasuki pekarangan di desa ini Ketapel dan kelereng sudah mereka persiapkan sedari tadi Namun, setelah sekian lama mencari Mereka tak mendapatkan buruannya juga Sampai akhirnya mereka duduk di bawah pohon mangga yang cukup besar Nah, kalian sedang apa di situ? Tanya lelaki parubaya yang membawa cangkul di pundaknya Lagi ngadem pak, habis cari burung Ojak menjawab pertanyaan lelaki tua tersebut Oh, ya sudah hati-hati kalau cari burung Jangan sampai di pekarang pojok yang ada makamnya Ucap lelaki tua tersebut mengingatkan Lah, emangnya kenapa pak? Tanya Ojak bingung Ya, pokoknya jangan aja Ada penunggunya Seru lelaki tua tersebut Sambil berjalan meninggalkan mereka Ada apa sih ya? Mereka bertanya-tanya Oh ya, aku ingat Ojak mengagetkan Rizky dan Dimas Ada apa sih, Jak? Bikin kaget aja Tanya Dimas Kata orang tua sih Di kebun mangga itu ada penunggunya Namanya gulang-gulang Jelas Ojak Gulang-gulang ini adalah sejenis deademit Yang mirip dengan buto ijo atau kenderuwo Yang sengaja dipelihara untuk menjaga harta Benda, sawah, kebun atau apapun Yang dianggap berharga oleh pemiliknya Dan setiap orang yang mencoba mengambil harta bendanya Atau macam-macam dengan majikanya Maka makhluk ini tidak segan-segan untuk mencelakakan Bahkan bisa mengurung dan menangkap roh kita Itulah mengapa bisa sangat gawat dan berbahaya Jika harus berurusan dengan makhluk ini Ah, palingan juga bohong Biar nggak diambil mangganya Ucap Rizky penuh percaya Emang kamu berani? Tegas Ojak menyahut Ya nggak sih Rizky hanya tersenyum kecut Ah, coba lihat dulu aja Ajak Dimas penasaran Akhirnya mereka sepakat untuk hanya melihat-lihat saja Tanpa masuk maupun mengambil sesuatu di dalamnya Mereka harus berjalan lumayan jauh Untuk menuju tempat tersebut Wah, ini ya kebunya Mangganya banyak banget cok Terlihat pemandangan di depan mata Yang menggiurkan untuk anak desa seperti mereka Terlebih pohon mangga budi raja Yang memang sedang berbuah lebat di depan mata Buahnya yang terlihat matang dan begitu banyaknya Siapa yang tak tergoda dibuatnya Ingat Kesini tuh cuma mau lihat aja Jangan sampai mengambil Ojak memberingatkan Namun nampaknya Ojak juga seperti ingin mengambil buah tersebut Ah, ngambil satu aja nggak akan ketahuan sih Rizky coba merayunya Silahkan kamu aja kalau emang berani mah Ojak coba menantang Rizky Gimana Dim, ambil nggak? Tanya Rizky kepada Dimas Duh, bingung oi Aku ragu Dimas terlihat bimbang Kalau emang berani mah silahkan Aku nggak ikutan dan nggak tanggung jawab Ojak seakan tidak sepemikiran terhadap kedua temannya Ah, bilang aja takut Ejek Rizky kepada Ojak Nggak apa-apa Yang penting selamat Ojak tak terbujuk ejekan serta rayuan temannya Ojak memilih untuk mengalihkan pandangannya dari kebun tersebut Sementara Dimas dan Rizky mencoba melempari batang mangga tersebut Berharap buah mangga bisa jatuh Lalu mereka bisa mengambilnya Namun aneh Puluhan kali mereka melempar Namun buah mangga tak kunjung jatuh dari tangkainya Wah, bener nih Dijaga demit Dimas berperasangka Udah Riz, berhenti Pindah aja yuk Ajak Dimas kepada Rizky Seakan sudah tahu dengan apa yang Dimas pikirkan Rizky pun menyudahi perbuatannya Mereka berjalan ke arah Ojak yang menunggu di depan kebun ini Namun Ojak malah berlari ke arah mereka Burung besar woy, terbang ke situ Ucap Ojak mengarahkan telunjuknya Mereka pun mengejar burung tersebut yang terbang ke arah pohon mangga tadi Ojak mengarahkan ke tapelnya Rizky pun demikian Saling membidik sasaran mereka berupa burung tekukur Serat, serat Suara peluru kelereng menerpa dedaunan Kena, kena Teriak kedua sniper kampung ini Brup Namun aneh Bukan burung yang jatuh Tapi buah mangga Lah, kok bisa? Tanya Ojak dan Rizky bingung Udah jatuh mangganya Sayang Ucap Ojak Rizky pun mengambilnya dan membawanya Semua nampak normal dan baik-baik saja Namun tidak untuk malam ini Setelah mengaji dari musola yang berada cukup jauh dari rumahnya Rizky pun pulang sekitar jam 8 malam Assalamualaikum Ucap Rizky ketika membuka pintu depan rumahnya Masuk nak Ucap suara yang mirip ayahnya Namun tak terlalu jelas Karena lampu yang tak menyala Batinya merasa aneh Hawanya beda Terasa sangat panas Dan instingnya menajam Dirasa itu bukanlah sosok dari ayahnya yang selama ini ia kenal Perasaannya begitu sangat tidak enak Rizky ragu untuk melangkah masuk Seakan kakinya tertahan Jantungnya berdegup dengan kencang tak beraturan Dan tak dapat ia kontrol Rasanya begitu panas dan sesak Ada apa ini? Rizky tak bisa berucap sepatah katapun Sosok tersebut menatap ke arahnya Aneh Badan dan wujudnya langsung berubah seketika Tubuhnya membesar dan meninggi Sekitar 2,5 hingga 3 meter Wajahnya merah darah penuh borok Matanya merah menyala Lidahnya menjulur menjilat-jilat Panjang rambutnya sampai menyentuh tanah Postur badannya bungkuk Dan jari cemarinya sebesar pisang raja Dengan aroma yang busuk Seperti siap menerkam dan menangkap Rizky Yang masih memegangi daun pintu rumahnya Waaaaa Rizky berteriak sekencang-kencangnya Segera berlari mencari pertolongan Pak Abdur yang mendengar suara teriakan Segera keluar dari rumahnya untuk melihat keadaan Kamu kenapa Riz? Tanya Pak Abdur bingung Rizky tak menjawab Ia hanya menangis ketakutan Ayahnya yang baru pulang bekerja Sebagai tukang beca Segera menghampiri anaknya Lah, kenapa nangis? Ayahnya menanyakan Namun Rizky tak mampu menjawab Ia terlihat begitu ketakutan Bahkan kakinya sampai kemetaran Ya sudah, ayo pulang ah Malu dilihatin tetangga Ajak Pak Iman kepada anaknya tersebut Rizky hanya menggeleng Masih tak berani berucap Bola api terlihat mengantam rumah Pak Iman Alias ayah Rizky Apa itu? Banas Patimang Ucap Pak Abdur Duh Kusti Ada apa ini sebenarnya? Ucap Pak Iman bertanya Tidur disini aja Pak Takut bahaya Pak Abdur menyarankan Peristiwa ini juga banyak disaksikan warga di sekitar rumah Pak Iman Namun para warga lain menyangka Bahwa itu adalah santet yang sedang dikirim Untuk mencelakakan tuan rumah Memang pada saat itu seakan sudah umum hal tersebut terjadi Banyak dari para penduduk yang belajar ilmu hitam dan putih Untuk berjaga-jaga diri dan untuk melukai yang lain Pak Iman memutuskan untuk masuk dan bermalam di rumah Pak Abdur Segera menunaikan sholat dan memohon perlindungan Malam ini hanya awal dari teror Selama seminggu ke depan Yang dimana makhluk tersebut mengincar jiwa Rizky Atas perbuatan yang telah ia lakukan Kesokan harinya semua normal Kehidupan yang menyebalkan kembali dijalani Baik Rizky, Kojak, Dimas Bahkan ayahnya pun masih belum tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya Tak ada gangguan di kalas siang hari Namun berbeda cerita jika malam mencelang Rasa takut masih menyelimuti Rizky atas kejadian kemarin yang ia jumpai Ditambah dengan ayahnya yang selalu pulang malam sehabis bekerja Rizky takut untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri Entah kenapa sedari tadi ketika pulang mengaji Ia merasa seperti ada yang mengawasi Rumah Dimas itulah tujuan yang Rizky pikirkan Pilihan yang lebih baik daripada ia harus di rumahnya sendirian Jadi sementara sambil menunggu ayahnya pulang Rizky main ke rumah Dimas Tok 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 Punten Iya sakedap Jawaban suara dari dalam Gerak Pintu dibuka Eh Riz, ada apa? Tanya Dimas Heran Mau sensus penduduk mas? Ya mau main ke rumah kamu dulu Jawab Rizky Eh masuk Sepi sih Ucap Rizky ketika masuk ke dalam Oh iya Bapakku belum pulang Paling bentar lagi Dimas menjelaskan Yaudah nonton TV aja Film Angling Dharma rame Rizky menyarankan Selang waktu beberapa lama Tok 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 Suara ketukan pintu dari depan Begitu intens terdengar Iya sebentar Sahut Dimas sambil berjalan ke arah sumber suara Grek Pintu terbuka Namun tak ada siapapun Gak ada orang sih Dimas bingung Ia kembali masuk ke dalam Tadi dengar suara ngetuk pintu kan Riz? Tanya Dimas kepada Rizky Iya tadi dengar Jawabnya Dimas kembali duduk Di depan layar TV nya Karena memang sedang rame Adekan film yang ia tonton Tok 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 Suara ketukan pintu Kembali terdengar Duh siapa sih bajingannya Dimas mulai merasa Kesal dibuatnya Grek Pintu kembali dibuka Namun sama tak didapati Seorang pun dibalik pintu Yang ia buka Siapa sih yang ngerjain? Sampai ketiga kalinya Suara ketukan pintu Kembali terdengar Marah dan sedikit Rasa takut Bercampur jadi satu Sebenarnya dalam diri mereka berdua Trauma Rizky Yang sudah sangat parno dibuatnya Dimas mengajak Rizky Dimas mengajak Rizky untuk mengeceknya bersama-sama Siapa yang ada di balik pintu Mereka mendekati pintu secara bersamaan Dan ketika sampai di depan pintu Cukrak Cukrak Gagang pintu seakan coba dibuka dari luar Dan mendadak hawa rumah Dimas menjadi panas dan engap Tubuh Rizky pun sudah merinding di sekucur badannya Cukrak Cukrak Gagang pintu masih bergerak Namun tak ada suara dari sosok di luar sana Ha 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 Suara tawanan berat terdengar dari balik pintu Rizky dan Dimas beringsid mundur ke belakang Kini ketakutan menyekap mereka berdua Lampu ruang tamu di atas mereka meletus Energi dari lampu seakan kalah dari energi yang berasal dari sosok tawa berat tadi Dan mendadak semua lampu yang berada di rumah Dimas mati Begitu gelap Menambah rasa ketakutan pada diri mereka berdua Dimas dan Rizky berjalan mundur ke arah tembok Beg Punggung mereka menabrak tembok Namun aneh Terasa empuk Dan ada lain yang menghalangi punggung mereka Kreks Suara dari sosok yang mereka anggap tembok tersebut Sedang menunduk ke bawah Melihat mereka dari atas Liurnya menetes mengenai wajah Rizky Tubuh Rizky mengejang Mulutnya mengangam menahan ketakutan Sementara sosok tersebut terus melihatnya dengan sengit Tangan dari sosok tersebut mencengkram tubuh Dimas dan Rizky Yang membantu tertahan takut yang luar biasa Binatang Teriak suara dari luar melempar sesuatu ke arah makhluk tersebut Waaaaa Suara teriakan makhluk tersebut dan melepaskan cengkraman tangannya dari tubuh Dimas dan Rizky Kesini anjing Cari lawan yang sepadan Suara dari topan yang ditemani nanda Dia orang sahabat sekaligus saudara Rizky Topan kini menantang makhluk yang mengganggu keponakannya Ya bisa dibilang mereka berdua ini mempunyai ilmu yang entah itu ilmu apa Mereka belajar dari gurunya yang masih satu desa dengan mereka Berani-beraninya ganggu keponakanku Sini anjing Kelakar topan menantang makhluk tersebut Waaaaa Makhluk tersebut hanya tertawa dan menghilang begitu saja Lari kemana tuh Demit Ucap topan Lari kemana dia Ayo kejar dia Ajaknya kepada nanda Dengan mengikut bau sengit yang berasal dari makhluk tersebut Mereka mencoba mencari dimana keberadaannya Sementara Dimas dan Rizky tampak begitu shock Tubuhnya lemas Sementara tatapannya mereka begitu kosong Begitu terguncang jiwanya atas kejadian yang mereka alami Tak lama ayah Dimas datang Dan begitu histeris melihat keadaan putranya Dan segera berteriak meminta tolong kepada para tetangganya Tak lama ayah Rizky pun datang untuk melihat anaknya Dan betapa begitu kaget dan shocknya ayahnya Melihat keadaan Rizky yang seperti orang linglung Dengan tatapannya yang kosong Setelah diobati oleh sesepu desa Keadaan mereka sedikit membaik Dan segera diberi air putih yang sudah dibacakan doa-doa terlebih dahulu oleh sesepu desa Begitu ramai orang berkerumun di rumah Dimas Karena ingin melihat keadaannya secara langsung Mereka saling bertanya Perihal apa yang telah terjadi pada kedua anak tersebut Susulin topan sama Nanda Cepat Jangan sampai kejadian Belum saatnya dan belum sebanding ilmu mereka berhadapan dengan demit yang lebih tua dan sakti Mereka bisa celaka Ucap sesepu desa menyuruh para warga lain mencari keberadaan topan dan Nanda Terlihat sangat panik dan bingung Entah apa yang terjadi dengan malam ini Semua orang terlihat bertanya-tanya Resah melanda penduduk desa Di tempat berbeda Topan dan Nanda memukul mundur makhluk tersebut dengan ilmu yang mereka miliki Sampai ke ujung desa Namun keadaan menjadi terbalik 180 derajat Makhluk yang tadi nampak tergopoh-gopoh meladeni kedua pemuda tersebut Kini menyerang mereka berdua Ilmu yang ia keluarkan bakkilatan petir kecil bercampur api Membuat Nanda dan topan mundur dan terdesak Sekuat tenaga mencoba melawan Namun energi mereka telah terkuras drastis akibat pertempuran tadi Rupanya makhluk tersebut tak berdaya di dalam desa Karena ada pagar gaib yang melilingi desa tersebut Tetapi ketika keluar dari desa Makhluk tersebut mendapatkan kekuatannya kembali Kini topan dan Nanda terdesak Sebelum akhirnya mereka terjatuh dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya Tubuh mereka terkapar di ujung desa Pak Diman sang sesepuh desa menunjukkan jarinya ke arah ujung desa Dengan jika para warga lain segera menuju ke arah yang Pak Diman tunjuk Nampak warga yang lain semakin penuh tanda tanya dengan apa yang telah terjadi Waktu bergulir dengan cepat dan pasti Sudah memasuki pukul 11 malam Para warga membawa topan dan Nanda menuju rumah salah satu warga Mereka segera merawat dan mencoba mengobati luka Dibantu oleh seorang sepuh desa lainnya Muntahan darahnya mengalir ke kaos yang mereka pakai Dengan luka gosong terbakar di kaki dan tangan mereka Malam ini ditutup dengan berbagai cerita di sepanjang desa Setelah kejadian malam kemarin Risky terlalu takut untuk masuk ke rumahnya sendiri Sekarang ia tengah berada di rumah Ojak Bayangan sesuatu seperti selalu mengikuti dan mengawasinya Dengan ekspresi wajah yang pucat dan masih shock berat Risky mencoba berpikir tentang semua yang telah ia alami Ia pun bertukar pendapat dan pemikiran bersama Ojak sahabatnya Udah jangan dipikirin aja Mungkin kamu cuma capek aja Kurang istirahat Nanti aku omongin ke bapakmu Suruh kamu tidur disini aja Ucap Ojak berusaha menenangkan sahabatnya Iya makasih Jack Balas ucapan Risky Tengah malam ketika kantuk mulai membawa raga untuk terlelap Dengan buayaan mimpi-mimpi yang menjadi hiasan di kala tidur Ya itulah yang Risky butuhkan Suatu ketenangan untuk sekedar bisa beristirahat Gubla Suara cendela dikedur dari luar Risky dan Ojak masih terlelap dalam tidurnya Gubla Suara kembali terdengar Dengan mata yang masih menahan kantuk Ojak mencoba membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi Gedebruk Suara hantaman di atas lemarinya membuat Ojak kaget Dan beringjut mundur ke labakan Bagaimana tidak di atas lemari duduk sosok hitam legam Dengan muka merah menyala tengah melihat ke arahnya Sontak Ojak kaget dan berteriak dengan sangat kencang Membuat ayahnya berlari menuju kamarnya Astagfirullah Ayah Ojak segera melempar sosok tersebut dengan tasbih yang ia pakai untuk menghitung Dan mengucap istighfar di waktu sholat malam Tubuh sosok tersebut menggeliat Seakan terkena sesuatu yang menyakitkan Risky bangun dengan ekspresi terkejut Melihat apa yang tengah terjadi Dengan sekejap mata sosok tersebut hilang dengan hanya meninggalkan asap hitam tipis Dan menguap begitu saja Ayah Ojak mendekati anaknya yang terlihat sangat ketakutan Ayahnya berusaha menenangkannya dengan segelas air Dan sudah diberi doa Dengan kejadian tadi Membuat ayah Ojak ini berdikir di dalam kamar Ojak Keesokan harinya Pak Bayu yang merupakan ayah Ojak berkunjung Sambil mengantarkan Risky ke rumahnya Tentu disambut baik oleh Pak Iman Ayah Risky Punten Kang Ucap Pak Bayu ketika melihat Pak Iman tengah duduk di depan rumahnya Eh, bangga Jawab Pak Iman menyambut tamunya Ini Saya nganterin anakmu pulang Sekalian ada sesuatu yang mau saya omongin Tutur Pak Bayu kepada Pak Iman Silahkan duduk dulu Jawab Pak Iman menyambut Ini si Risky suruh istirahat saja dulu Kasian Semalaman tidak bisa tidur Ucap Pak Bayu kepada Pak Iman Risky pun masuk ke dalam rumahnya Dan tertidur di tengah ruang tamu yang berkursi rotan Bahasa-bahasa terlebih dahulu dibicarakan Sebelum masuk ke dalam inti dari apa yang mau disampaikan Setelah dirasa suasananya tepat Barulah Pak Bayu berujar Apa yang ingin ia sampaikan Tadi mau bicara apa Pak? Kayaknya serius sekali Pak Iman mencoba menanyakan perihal ucapan Pak Bayu tadi Jadi gini Pak Risky itu seperti sudah diincar Ucap Pak Bayu dengan nada sesuai Diincar apa dan kenapa Pak? Ucap Pak Iman menanggapi Pak Bayu Saya dengar dari tetangga katanya Risky sudah ditakut-takutin selama dua hari ini sama Demit Nah, pas tadi malam Risky tidur sama Ojak di rumah saya Demitnya juga ikut nongol di kamarnya Ojak Saya rasa Risky memang sudah diincar oleh Demit tersebut Ucap Pak Bayu menerangkan Duh Tuhan Apa salah anak saya sampai bisa begini Mending saya saja yang diincar Kalau harus mati Mending saya saja Jangan anak saya Dengan wajah melas dan begitu terpukul Pak Iman meratapi nasib anaknya Yang sabar Pak Saya akan mencoba membantu biar gak kejadian Pak Bayu mencoba menenangkan Mending nanti malam Risky jangan tidur di rumah dulu Usahakan jangan sampai tidur Karena Demit itu akan mengambil rohnya Risky sewaktu tidur Usahakan jangan sampai terpejam matanya Ucap Pak Bayu memberi petunjuk Terus harus tidur di mana Pak Ya Tuhan Nasib celaka sedang menimpa badan Nestapa Pak Iman mengucap penuh nelangsa Suruh dimusol aja dulu Insya Allah Demitnya gak bakal bisa masuk dan ganggu Sore hari menjelang pertanda Waktu akan berganti dengan malam Risky baru terbangun dari tidur panjangnya Dengan raut wajah lelah dan pucat Ayahnya menyuruh Risky untuk mandi dan bergegas sholat Dan mengaji di musola biasa Risky menimba ilmu agama Pak Iman pun menemani anaknya Berangkat ke musola yang cukup jauh dari rumahnya Atas saran dari Pak Bayu tadi Pak Iman berniat bertemu dengan Kang Soleh Ustadz di mana Risky belajar mengaji Bermaksud menyampaikan keluh kesah dan saran dari Pak Bayu tadi Naas, Pak Soleh sedang tidak ada Ia sedang ada keperluan Sehingga tidak bisa mengajar ngaji Dan urusan lainnya di rumahnya Baru besok beliau pulang Sementara di musola hanya ada ajat Murid kepercayaan Pak Soleh Seorang pemuda yang mempunyai perawakan tinggi dan putih Dengan berat hati Pak Iman menitipkan anaknya kepada ajat Meminta tolong agar ajat mau menemani dan melindungi Risky Dan berpesan agar Risky jangan sampai tertidur Pak Iman pun memberikan sekantong plastik belimbing buluh Dan kedondong dengan maksud agar Risky tetap terjaga Dengan ucapan salam Pak Iman berlalu berjalan meninggalkan musola Bukan tanpa sebab beliau tidak mau menemani anaknya Namun karena di malam ini Ia dapat giliran ronda yang mengharuskannya berkeliling Untuk menjaga keamanan kampungnya Pak Iman berjanji untuk sesering mungkin melihat keadaan di musola Untuk memastikan anaknya tetap baik-baik saja Malam berlalu begitu pelan untuk Risky yang mengharapkan datangnya siang Risky berbaring sembari mengobrol bersama ajat di dalam musola Tak banyak yang bisa ia bicarakan Karena memang Risky tak terlalu berteman dekat dengan ajat Risky tak menggubri sobrolan ajat yang sepertinya asik sendiri Hingga Risky terbuai dalam lamunannya sendiri Lama-kelamaan suasana menjadi begitu hening Tak ada ocahan ajat yang sedari tadi mengganggu telinganya Lah sialan Suruh nemenin malah dia tidur Gendeng Ucap Risky kesal ketika melihat ajat yang sudah tertidur di sampingnya Suara dengkuran ajat mengganggu pendengaran Risky Duh, ngoroknya kayak suara mesin diesel Ucap Risky gregetan Di tengah dengkuran ajat Dan Risky samar-samar mendengar suara langkah kaki yang begitu berat Risky segera beristikbar Tak lama terdengar suara bising dari luarmu sholah di mana ia berada Di tempat berbeda Pak Bayu sedang mengucap doa-doa di ruang tamunya yang entah itu bacaan apa Namun terlihat begitu pasih ia mengucapkannya Duh, ah Pintu rumahnya seperti dilempar sesuatu yang besar Pak Bayu sendiri untuk melihat keadaan Mengintip dari balik tirai cendelanya Alangkah terkejutnya ia ketika melihat banyak sosok di depan rumahnya Seperti sedang mengepungnya dari segala arah Pak Bayu terus mengucap doa-doa Sambil terus mengawasi keadaan di depan rumahnya Berjaga-jaga jika mereka berniat masuk ke dalam rumahnya Sementara itu Pak Iman masih menunggu di dalam rumahnya Menunggu teman-temannya datang menjemput dirinya untuk meronda malam ini Suara dari dalam kamar Rizky membuatnya terkejut Suara bising yang berasal dari lemari anaknya Awalnya ia ragu dan takut Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya Perlahan ia mendekati lemari tersebut yang seperti terguncang dengan sendirinya Perasaan takut berpadu dengan besarnya rasa penasaran yang dimiliki Membuat adrenalin terpompa Sehingga detak jantung menjadi tak karuan dibuatnya Perlahan Pak Iman mendekati lemari tersebut Sambil mengumpulkan segala keberaniannya Tangan gemetar dengan hebatnya Sesosok kuntilanak hitam keluar dari dalam lemari Dan hilang begitu saja menembus dinding kamar anaknya Sontak Pak Iman lari ketakutan menuju pintu keluar rumahnya Bahkan ia sampai menabrak teman-temannya yang datang untuk mengajaknya meronda Ada apa Pak? Tanya temannya penasaran Dengan nafas yang masih tak teratur Pak Iman tidak menjawab pertanyaan dari temannya tersebut Melihat keadaan Pak Iman yang seperti ketakutan Pak Abdur memberinya air minum untuk menenangkan Pak Iman Diminum dulu Pak Pak Abdur menyodorkan minuman dalam botol Seperti orang yang tengah kehausan Pak Iman meneguk habis air minum dalam botol tersebut Setelahnya barulah ia merasa sedikit tenang Dan menceritakan apa yang baru saja ia alami Setelah menceritakan kejadiannya Pak Iman beranjak bangun karena ingat dengan anaknya Ia khawatir terjadi sesuatu dengan anaknya tersebut Lah iya lupa Dimas kemana ya? Tanya Pak Abdur kepada temannya Lah kamu kan dari tadi sendirian aja Jawab temannya Enggak Tadi saya berangkat kesini sama Dimas kok Sanggah Pak Abdur Coba saya lihat dulu di rumah Pak Abdur pun berlari menuju rumahnya Lah itu orang gimana? Enggak becus jadi bapak Ucap temannya setengah kesal Pak Abdur sampai di depan rumahnya yang terkunci dari luar Karena memang sengaja ia kunci Pak Abdur membukanya dan melihat Dimas yang tengah menonton TV Lah kamu itu gimana? Tahu-tahu ada di dalam aja Tanyanya kepada Dimas Lah bapak yang gimana? Orang saya lagi di WC Malah dikunci dari luar rumahnya Lah Bukannya tadi ikut keluar sama bapak? Tanya Pak Abdur heran Apaan? Saya itu lagi di WC Terus denger bapak ngomong Enggak tahu sama siapa Eh tau-tau pintunya udah dikunci aja Jawab Dimas Lah terus? Tadi yang sama bapak? Gak tahu Jawab Dimas singkat Udah cepat keluar Perintah Pak Abdur kepada Dimas Sepertinya sosok yang bersama Pak Abdur tadi adalah makhluk yang menjelma menjadi anaknya Di Musola di tempat Risky berada Suara langkah kaki yang berat masih terdengar Seakan memutari bangunan ini untuk mencari celah Agar makhluk tersebut bisa masuk ke dalam Risky dicekam ketakutan Tak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri Berjuang melawan ketakutan yang tak kenal ampun Mata merah menyala selalu mengawasinya dari balik jendela Musola Seperti menunggu waktu yang tepat untuknya masuk mencengkram Takut, cemas, putus asa menyatu dalam dirinya Entah dapat bisikan dari mana Risky bertayamu memakai debu di dinding Musola Yang dilanjutkan dengan membaca Al-Quran Sambil menyelangkan kakinya Semakin ia membaca Semakin ketenangan yang ia rasakan Perlahan-lahan rasa takut dan cemas menghilang Namun suara kemuruh terdengar begitu keras di luar Musola Sementara Ajat masih mengorok dengan suara dengkurannya yang keras Tapi itu dirasa lebih baik Paling tidak ada manusia yang menemani dia Pikir Risky Kuntilanak Merah berada di depan pintu rumah Pak Bayu Dia mematung tak bergerak sedikitpun Pak Bayu membaca surat Yasin Untuk mengusir sosok tersebut Dengan langkah yang semoyongan Pak Iman menuju Musola di mana Risky berada Berapa warga lain pun ikut menemani mereka Tak menahan meronda untuk sementara waktu Mengikuti Pak Iman yang cemas dengan keadaan anaknya Ketika Musola sudah terlihat dari kejauhan Nampak pemandangan yang begitu mengerikan Bangunan Musola sedang dikerumuni oleh bangsa detemit yang begitu banyaknya Pak Iman memaksa untuk mendekat sebelum akhirnya ditarik oleh rekanya Karena khawatir akan keselamatan Pak Iman Mereka berlari menjauhi Musola tersebut Hingga berpapasan dengan Pak Abdur yang bertanya heran kepada mereka semua yang tengah berlari Namun tak ada jawaban yang didapat Karena dirasa ada sesuatu yang membahayakan Maka Pak Abdur dan Dimas menyusul langkah mereka Setelah dirasa sudah jauh dan aman Barulah Pak Abdur kembali menanyakan Apa yang sebenarnya telah terjadi Sehingga membuat mereka semua berlari Setelah diceritakan Pak Abdur malah mengajak Dimas untuk segera pulang ke rumahnya Karena takut atau apa yang sudah dituturkan para temannya Rizky masih terus membaca isi dari kitab suci Di luar sana masih terdengar suara meraung-raung Suara tertawa dan berbagai suara lainnya Rizky tak meladeninya dan terus membaca Seakan tak terpengaruh dari suara-suara yang mengganggunya Singkat cerita waktu subuh telah tiba Sautan suara adhan menghentikan bacaannya Dan langsung tertidur begitu saja Pagi menjelang Ajat yang terbangun dari tidurnya Segera membangunkan Rizky yang nampak tertidur lelap Woy bangun Ditemenin malah tidur Ucap ajat sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rizky Rizky terbangun dengan mata yang masih menahan kantuk Raup, sembayang dikit Cuci muka, sholat dulu Ucap ajat Ketika Rizky terbangun Siangnya Pak Ustadz Soleh bertamu ke rumah Rizky untuk menanyakan perihal keperluan Pak Iman kemarin Setelah dijelaskan panjang lebar Pak Soleh hanya mengangguk dan menyarankan Pak Iman Agar Rizky tidur di rumah Pak Soleh saja Rizky tidur di rumah Pak Soleh Nampak begitu nyaman dan tenang ketika berada di rumah Pak Soleh yang Rizky rasakan Rizky tidur di ruang tamu Ruang beralaskan karpet empuk terasa sangat lelap tidurnya Karena ini yang memang Rizky butuhkan sekian hari lamanya Sementara di luar rumah hanya ada sedikit sosok yang terlihat Tak seperti yang kemarin malam terlihat di luar musola Pak Soleh terus melantunkan bacaan surat-surat dari Al-Quran yang ia baca Sebenarnya Pak Haji Iwan yang lebih mengerti tentang semua ini Namun karena beliau masih dalam perjalanan pulang setelah berhaji Kemungkinan baru akan tiba lusa nanti Rizky masih tidur di rumah Pak Soleh Dan kini beserta ayahnya Rizky yang masih belum mengerti tentang apa yang menimpanya Hanya mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan Pak Ustadz Soleh Setelah diberi semacam kertas kecil dan harus dibaca sebelum tidur Rizky berbaring untuk segera tidur Karena malam yang telah larut Pak Haji Iwan telah pulang dari perjalanan jauhnya Sore harinya setelah Ustadz Soleh membicarakan perihal apa yang terjadi dengan Rizky Pak Haji Iwan menyuruh Rizky untuk datang dan menginap di rumahnya Malam harinya Pak Iman dan Rizky datang ke rumah Pak Haji Mereka dipersilahkan duduk oleh Pak Haji Iwan Silahkan duduk dulu Pak Iman Seru Pak Haji mempersilahkan mereka duduk Udah gak usah cerita Saya sudah tahu semua Ucapan Pak Haji memotong perkataan Pak Iman Rizky mengambil mangga di pojok tisa sebelah ya Ucap Pak Haji kepada Rizky Lah kok tahu Ucap Rizky dalam hati Iya Pak bener sama Ojak dan Dimas juga Jawab Rizky mengakui perbuatannya Jadi begini nak Di kebun itu ada yang jaga Namanya gulang-gulang Atau sama dengan buto ijo wujudnya Itu makhluk yang disuruh menjaga kebun tersebut oleh majikanya Jadi kalau ada orang yang mau nyolong Atau macam-macam Pasti bakal didatangi makhluk itu Akan diambil raganya secara paksa Untuk dijadikan pembantu di istananya Pasukannya begitu banyak Pak Haji menerangkan kepada Rizky Akan masalah yang ia hadapi selama ini Dek Rizky merasa panas dalam tubuhnya Karena begitu kaget dengan besarnya masalah yang selama ini ia hadapi Tapi kamu itu termasuk hebat Ajaib Bisa hidup sampai sekarang Soalnya paling lama orang yang berurusan dengan makhluk tersebut Hanya sehari sebelum meninggal tak bernyawa Ucapan Pak Haji membuat Rizky semakin takut dibuatnya Pak Iman pun tak kalah terkejut dengan ucapan yang Pak Haji lontarkan Udah tenang Saya bakal mengurus semuanya biar gak terjadi Nanti besok kita datangi orang yang punya kebunya Suruh narik makhluk yang mengganggu kamu selama ini Untuk malam ini Biar saya yang mengurus makhluk itu Bagaimana bisa tidur tenang sedangkan masalah begitu besar menimpa dirinya Pikir Rizky Pak Iman nampak sedikit lega dan tenang Karena Pak Haji Iwan bersedia membantu masalah yang dihadapinya Sudah kang gak usah khawatir Biar saya yang lawan binatang ini Ucap Pak Haji kepada Pak Iman Iya terima kasih banyak Pak Balas Pak Iman Ditemani Pak Haji Pak Haji Iwan melangkah keluar untuk duduk di depan rumahnya Sambil membawa kopi dan makanan ringan Rizky Rizky yang pura-pura tertidur Terus mengawasi keadaan di sekitarnya Pak Iman terus membaca bacaannya Haji Iwan dan Ustadz Soleh Oh iya Mereka akhirnya berpindah ke tempat yang lebih nyaman Untuk tidur melepas lelah Keesokan harinya mereka berempat berjalan menuju desa sebelah Untuk menghampiri dan bertemu dengan tuan yang punya tanah Dan makhluk tersebut Pak Haji tahu Karena semalam ia sempat berbincang dengan makhluk yang mengincar Raga Rizky Sebelum akhirnya makhluk tersebut terusir dengan daya dan upaya yang Pak Haji serta Ustadz Soleh miliki Terlihat rumah yang tak begitu megah dan memiliki aura negatif yang tinggi Seperti sudah menunggu kedatangan mereka Sang empunya rumah sudah duduk di depan rumahnya Yang seakan menyambut baik namunya tersebut Punten Ucap Pak Haji Mangga Jawab sang pemilik rumah yang berusia sekitar 60 tahun Melihat sang pemilik rumah Rizky seperti tidak asing dengan wajahnya Dirasa ia pernah berjumpa Namun entah dimana ia tak mengingatnya Masuk saja jangan di luar Ucap sang pemilik rumah Mereka pun masuk dalam rumah dengan disambut dua buah keris yang saling menyilang di hiasan dinding ruang tamunya Saya minta maaf Bila kedatangan kami semua ini mengganggu Anda Tapi saya sedang resah Karena peliharaan Anda ini mengincar saudara saya Jadi saya mohon untuk dilepaskan incarannya kepada keponakan saya ini Dengan sedikit basa-basi Terlebih dahulu Pak Haji segera mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sini Ya saya paham Sudah saya bilang sama anak ini Jangan asal ngambil di kebun itu Waktu Rizky, Dimas dan Ojak berteduh Ya pantas saja Rizky seperti pernah melihat wajah lelaki tersebut Dengan negosiasi yang berlangsung di kedua belah pihak Maka disetujuinya suatu kesepakatan bersama Yaitu ada mahar yang harus dibayar berupa uang Dengan jumlah nominal tertentu untuk menarik makhluk tersebut Agar tak mengganggu Rizky lagi Seperti membeli bencana atau membeli ancaman kematian Pihak Pak Haji menyetujuinya dengan mahar 500 ribu rupiah Yang dimana pada waktu itu adalah jumlah yang besar Mungkin jutaan pada waktu sekarang ini Sebenarnya bisa saja Pak Iman mendapatkan uang tersebut Karena memang istrinya Ibu Rizky sedang bekerja sebagai TKW di luar negeri Namun tentu pasti akan membuat istrinya panik Khawatir dan shock Pak Iman pun mengurungkan niatnya Dan memilih untuk meminjam saja ke tetangganya Tapi langsung saja Pak Haji membayar kontan Nominal mahar uang tersebut Agar tidak ada lagi teror yang menimpa Rizky dan para warga lainnya Pak Iman begitu berterima kasih atas segala bantuan yang Pak Haji berikan Dan berjanji untuk segera melunasi utang uang tersebut Namun Pak Haji menolaknya Ia mengikhlaskan uang tersebut Untuk membantu Pak Iman dan Rizky Singkat cerita mereka pun pamit pulang Dengan harapan dan kehidupan yang baru Setelah Rizky lolos dari kematian yang mengincarnya Tak ada yang bisa memiliki jiwa dan raga ini Bahkan kita sendiri pun bukan pemiliknya Hanya Tuhan yang Maha Esa berhak dan memiliki kuasa penuh atas diri kita ini Tak ada yang tak mungkin Jika Tuhan sudah bergandak dan menentukan arah yang akan kita tuju Bagaimana keadaan Nanda dan Topan Dah Nanda bangun Dicariin Topan tuh Ucap ibunya membangunkan Nanda Ada apa sih bu Bilang aja masih tidur gitu Jawab Nanda malas Tidur aja kayak orang mati Ayo nongkrong Ajak Topan yang masuk ke dalam kamar Nanda Hah masih ngantuk Tahu sendiri tiga hari gak tidur Jawab Nanda masih dengan nada malas Ayo cepat Topan menarik tangan Nanda Setelah mandi dan berganti pakaian Nanda segera menghampiri Topan yang menunggunya di ruang tamu Lama banget mandinya Kayak perawan aja Ucap Topan kesal menunggu Ayo berangkat Mau nongkrong dimana Tanya Nanda Ya sah Di pos ronda aja Jawab Topan bersemangat Mereka pun berangkat menuju pos ronda Tepat jam sembilan malam Dalam perjalanan ke pos ronda Topan mencium bau sengit Dan bau kabel yang terbakar Topan menghentikan langkahnya Ada apa sih Tanya Nanda heran Sebentar Bau sengit dah Kecium gak Ucap Topan sambil terus mengendus Iya sih Jawab Nanda Ayo cari Biasanya ada setan lewat ini Ajaknya kepada Nanda Dengan kepercayaan dirinya Dua orang pemuda ini mencari makhluk tersebut Sebenarnya sudah beberapa bulan belakangan Nanda dan Topan belajar ilmu kanuragan Awalnya Nanda memang tidak terlalu percaya akan hal-hal tersebut Namun karena ajakan Topan yang memaksa Ia pun sulit menolak ajakan sahabatnya tersebut Toh ada gunanya juga Jikalau ilmunya memang bisa dipelajari dan dikuasai Hanya untuk berjaga-jaga dari bahaya yang datang pada dirinya Pikir Nanda kala itu Dan baru tiga hari yang lalu Nanda menyelesaikan tahap akhir dari penyempurnaan ilmunya tersebut Yaitu pati geni dan tidak tertidur selama tiga hari Mata mereka terus mengawasi setiap jingkal area yang mereka lewati Berharap bisa bertemu dan memusnahkan makhluk tersebut Dengan ilmu yang baru mereka pelajari Itu demiknya Deketin rumah Pak Abdur Ayo kejar Sekalian mencoba ilmu baru Ajak Topan kepada Nanda Dengan tergesa-gesa mereka berlari ke arah rumah Pak Abdur Topan melempar sebuah batu pusaka kepada makhluk tersebut Hei binatang Sini kau berani Cari lawan yang seimbang Ucap Topan penuh percaya diri Makhluk tersebut pun berteriak seperti kepanasan Namun matanya menata penuh amarah kepada Topan dan Nanda Makhluk tersebut tersenyum licik Dan berubah menjadi kepulan asap hitam Berlalu meninggalkan rumah Pak Abdur Nanda dan Topan pun mengejarnya sambil berlari Hingga ia sampai di ujung desa Hei jangan lari setan Teriak Topan kepada makhluk tersebut Sampai di luar desa kepulan asap tersebut berubah menjadi makhluk tinggi besar yang begitu menyeramkan Membuat Nanda gentar di hadapannya Tapi tidak untuk Topan Dengan sombongnya ia malah terus menantang Namun dari balik pekarangan dan pohon di ujung desa Muncul ratusan makhluk yang tak kalah menyeramkan wujud dan bentuknya Seperti teman atau mungkin bala tentara sang gulang-gulang tersebut Bibir mereka berdua mengucap mantra-mantra Lalu tangan dihadapkan di dada mereka masing-masing Bersiap mengeluarkan ilmu dan tenaga dalam yang sudah mereka kuasai Tangan mereka mengepul mengeluarkan asap putih Seperti energi besar yang sedang mereka kumpulkan Dengan kibasan tangannya Nanda dan Topan seperti membakar para makhluk yang jumlahnya ratusan tersebut Namun tidak berpengaruh untuk sosok tinggi besar yang mereka kejar sedari tadi Ia seperti tertawa kepada Topan dan Nanda Kemudian tangan mereka disatukan Untuk mengeluarkan energi besar yang berharap bisa memusnahkan makhluk besar tersebut Tangan mereka bergetar seperti menahan dan mengumpulkan energi ilmu yang besar Dengan bentakan tangannya Bola api tercipta menuju ke arah makhluk tersebut Namun dengan remehnya ia mementalkannya Terlihat seperti serangga kecil yang mengganggu Makhluk tersebut membuka tangannya lebar-lebar Dan terciptalah bola api yang begitu besar Disertai kilatan seperti petir kecil yang menggirinya Nanda dan Topan terdesak karena sosok yang jumlahnya ratusan yang mereka bakar tadi kembali menyerang Topan dan Nanda mundur Dan kemudian bola api beserta kilatan petir tadi menerjang dan mengenai tubuh mereka Sehingga membuat Topan dan Nanda terkapar Dan memuntahkan darah segar dari dalam tubuhnya Dengan tangan dan kaki terbakar seperti telah tersambar petir Pandangannya menjadi kabur dan perlahan menjadi gelap Hingga akhirnya mereka tergeletak tak sadarkan diri Setelah warga menemukan dan membawa mereka ke rumah sepuh desa Mereka langsung diobati dengan entah apa Nanda sendiri tidak tahu cara dan bahan yang sepuh desa pakai Untuk mengobati kedua pemuda nekat tersebut Nanda baru pulih setelah 15 hari lamanya tak berdaya menahan luka luar dan dalam di tubuhnya Ibunya begitu histeris dan iba melihat keadaan putranya Hingga jatuh pingsan tak sadarkan diri sewaktu pertama kali melihat kondisi Nanda Sebenarnya makhluk tersebut adalah penunggu pusaka yang sengaja ditanam oleh pemiliknya di area yang sudah dipilih Untuk menjaga harta dan benda dari yang punya pusaka tersebut Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton